Halo guys, kembali lagi bersama gue, Cepot Crypto. Guys, ini gue mau ngebahas tentang airdrop OP ke-6. Jadi kemarin yang habis JP airdrop ke-5 ya, mungkin pengen JP lagi airdrop ke-6. Terus yang belum ngegarap OP, kalian mungkin bisa untuk peluang dapetin airdrop ke-6 ini. Nah, gue agak gak nyambung sebenarnya. Gue pake topi Arbitrum. Tapi lagi ngebahas OP, anjir. Oke, gue termasuk salah satu yang dapet airdrop dari OP-1, teman-teman. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Gue gak tau tuh, gue gak inget persisnya kapan. Terus beberapa gue gak dapet airdrop ke-4 atau 5 gitu, karena itu kan khusus dev ya. ke-4 ya, sama NFT gitu kan. Nah, tapi di airdrop ke-6 ini gue gak nyangka gue dapet lagi. Gak sengaja, gak ngejar juga. Dapetnya lumayan banyak guys. Nah, terus orang-orang pada berspekulasi. Jadi harus ngapain nih? Harus transaksi kan? Kalau retro kan di di ini ya, di jaringannya di jaringan OP kan kalian transaksi gitu kan. Nah, tapi kah apakah segampang itu ya? Kalau misalkan bukan gimana? Makanya gue tulis di sini. Awas ke gocek dev. Karena kriterianya tuh beda-beda ya nanti ya. Nah, teman-teman, yang kita incer tuh kriterianya seperti apa berarti bang? Nah, berarti ini gue lanjutin nih. Nah, kalian bisa sambil baca juga. Sambil klik link-nya gue udah ini. Liatin di sini. Nah, kita flashback dulu ya. Jadi, airdrop 1 allocation itu dulu allocation. Dulu tuh syaratnya itu ya. Ini waktu airdropnya keluar, ini baru keluar nih. Gak dijelasin di sini. Ya, makanya gak ada nih. Airdrop 6 gak ada. Tapi nanti ada. Gak dijelasin. Makanya kita raba-raba nih guys ya. Open MyNet user, jelas. Gitcoin donor. Gue juga gitcoin donor dulu salah satunya. User di Ethereum. Yes, jelas. Dao voter. Ngevote, ngevote. Terus udah gitu kita loncet nih. Ke yang 5. Gue itu Superchain Power User. Nanti yang gue jelasin. Nah, apa ini. Nah, tapi ya gue bilang gak semudah itu. Sekarang itu kita fokus gimana cara mikir dev. Yang kayak gue bilang tadi. Dev OP ini gak pelit. Jadi layak lah buat kita reset. Dia tuh gak pelit-pelit banget. Bahkan satu wallet itu kan minimum bisa 100 sampai 200 dolar ya. Ada yang dapat 2.000 token per wallet ya. 2.000 x 1,7 dolar ya. 3.000 dolar. Lumayan banget ya. 3.000 dolar tuh berapa guys? 50 juta satu wallet. Kapan lagi? Tapi garapan bermodal ya. Makanya kita harus gunain modal kita yang terbatas ini semaksimal mungkin teman-teman ya. Kalau modalnya sedikit. Ya nanya juga modal berapa bang? Ya seenggaknya 200 dolar lah ya guys ya. Untuk untuk ngegarap beginian teman-teman. Dan itu belum tentu pasti dapet ya. Kayak gini kan kejutan nih. Gue juga gak tau tiba-tiba dapet gitu guys. Gue ngegarap aja optimism apa aja gue kerjain retro ya. Nah akhirnya dapet. Nah perlu diketahui nih optimism tuh bukan cuma layar 2 project aja. Tok tapi dia juga super chain. Nah jadi optimism teknologi OP-nya OP stack itu dipake di banyak chain. Ya yang yang udah ada baik yang udah ada tokennya atau yang belum. Nah kita keliat lewat yang entetnya. Ya super chain. Kriterianya ternyata yang adopt kelima tuh super chain guys. Ya bukan cuma ekosistem aja. Nah yang pake super chain tuh elix termasuk gue ya. Nah gue gak bahas panjang lebar apa itu super chain ya. Karena bakal nyita waktu banyak banget. Intinya super chain itu kumpulan L2 yang gunain teknologi sama. OP stack ya. Nah salah satunya OP-BNB. Kalau kalian tau BSC chain ya. Dan BSC chain itu ada OP-BNB chainnya juga. Beda lagi. tapi gunain apa layar 2 bukan layar 2 teknologinya OP. Ya makanya dia dinamakin OP-BNB. nah disini kalau kalian mau baca lebih lanjut ya tentang ini OP-STACK ya. OP ya OP-STACK ya. Nah terus gue bahas lagi nih adopt 5 kemarin tuh super chain. Ya gue beruntung gue dapet bansos OP tuh karena gue punya udah punya token OP-nya juga sebelumnya. gue delegate temen-temen ya. Makanya gue elik. Gue elik sampai total ya dari wallet-wallet yang gue punya itu 5 enggak enggak sampai 5K 4K 4K-an token OP temen-temen ya. Ya nah terus udah gitu. Lalu gimana bang dengan airdrop yang ke-6? Nah ini kembali lagi ke pertanyaannya ya setelah kita bahas tentang ini dari awal nih ya. Ya ini kan ekosistem OP kan dia mau ngembangin lagi ya. Ternyata apa? Ternyata jawabannya tuh ada di halaman depan optimism itu sendiri guys. Ya apa gue sambil tutorial aja nih? Ya sambil ngerjain nih guys ya. Ya jadi ada 2 Bridge GG Super Bridge ada yang udah pake kayak ini? kalau ngerjain cyber cyber summer yang ini nih summer chain summer social summer ini kan kalian nge-bridge tuh ya kan itu pake Super Bridge temen-temen nih kalau kalian nge-garap di project ya itu kalian pake Super Bridge temen-temen ya udah pasti pake Super Bridge nah mungkin waktu kalian nge-bridge tuh saldonya ya paling sedikit nah mungkin gue gue garap juga nih bang tapi gue kok gak elik nah mungkin lu kriterianya gak masuk terlalu kecil ya makanya nge-garap kayak ginian tuh gak bisa 100 dolar 200 dolar aja sih kalau bisa sih 300 400 lah minimal ya menurut gue ya dan makin banyak lu ngerjain ya makin elik dia ada kriteria minimum temen-temen mungkin kalian gak lewat minimum ya makanya gak gak elik nah gue ini tiap hampir tiap 3 hari sekali ini kan keluar baru nih gue minting terus tuh nomis score gue juga lumayan gede kan nah gue gue minting semua nih ya dan gue gunain bridge-nya nih mindahin ya udah ternyata ini salah satu gue beruntung banget ya padahal ngerjain taskinian gak ada hadiahnya nih sampai sekarang belum ada hadiahnya malah ya ya malah belum ada hadiahnya tapi JP gitu loh nah terus udah gitu oke lah kita nge-bridge ya tutorial nge-bridge bang oke gampang sebenarnya tinggal set-set-set gitu kan kalian connect wallet ya terus udah gitu nah ini dia nih guys ya sebelum ngerjain ini kita lanjut dulu ngebahas jadi tau kita mau nge-bridge-nya kemana ya temen-temennya nih jadi dua minggu setelah erup lima ya ini salah satu timnya dari OP dia bilang tentang desentralisasi ya desentral kan maksudnya nyebar gitu kan gak terpusat artinya gak terpusat di satu chain aja ya jadi dia Optimism Project tuh lagi nge-push interoperability ya interoperability itu saling bisa nyatu sama-sama lain lah saling nyambung gitu ya kayak buat jembatan lah kalau kalian itu pulau-pulau-pulau-pulau jembatannya tuh bisa saling nyambung gitu lah ibaratnya ya nah ibaratnya gimana ya berarti memperbagus jembatan ya memper murah memperbagus ya bridge ya bridge bridge ini ya yang harus kita pake ya dia bilang disini roadmaps ya berarti roadmaps selanjutnya ya asumsi kita ya dia bilang kagak-kagak ya dia bilang kagak-kagak ya pada kenyataannya sampai selama ini adep yang jpe-jpe tuh yang dia bilang kagak-kagak gitu ya nah artinya openem tuh masih berhubungan dengan super chain guys ya ya kalau gitu bang kerjain super chain aja nih ya ya yang kemarin super chain tapi kan yang berikutnya mungkin beda beda dikit nih ya kita lihat nih listnya super chain tuh apa aja sih OPMB itu udah terus berarti nanti kalau gitu yang mana lagi nih bang ya kan nah yang pake itu worldcoin salah satunya ya temen-temen ya WLD ya nah ini kalian bisa cari di layer 3 nih ntar gue kasih liat dan yang belum keluar tokennya chroma fractal redstone nah yang terakhir ini spesial nih redstone nih kalau chroma udah mau ATG bentar lagi dia udah di jaman WMX ada tapi gue gak pernah ngerjain ya ini agak-agak telat sih nih kalau chroma ini ya kalau fractal masih bisa nih makanya ntar gue listin disini nah dari 3 di bawah chroma, fractal, redstone ya atau mungkin worldcoin menurut gue yang masih bisa potensial digarap nah chance untuk win saat ini 1 banding 4 kalau kita leak nih gue kan postnya hampir sehari yang lalu nih itu ini masih bisa nih si siapa namanya chroma ini rebutan coin ruffle kalau mau ya terus udah gitu yang kedua fractal kalau fractal kalian klik aja nih linknya dari layer 3 nih ya jadi gue kasih tutor nge-breach aja ya gak usah ngerjain ini ya fractal ini ya ngerjain sendiri ya pasti bisa lah ya dan ini kan tes-tes umum aja follow apa nah ini kerjain nih semuanya nih fractal nih guys ya ada 2 loh 1 2 ini nah yang terakhir redstone nah redstone ini gue rasa project anak emasnya OP ya project super chainnya anak OP stack yang anak emasnya lah gue bilang ya kenapa? karena menurut gue gue liat-liat sih timnya juga sama aja kayak tim OP gue liat ya dari konsen bukan konsensus apa ya OP tuh ya nah kalian bisa bridge OP bridge di web OP ya disini nih ya OP ini ke super chain misalnya nih misalnya nih gue dari OP menet eh dari OP menet mana OP menet ke super chain redstone ya berapa? ya gak gak punya duit lagi jangan-jangan nah oke coba kita 0,05 ya makin banyak makin bagus ya jumlah makin banyak entry transfer makin banyak bagus ya sekali makanya cross juga kan tuh udah gini doang nge-bridge tuh temen-temennya kenapa agak ngelag ya terus si OP ini ya si OP ini kalian kesini dulu nih ya terus udah gitu join discord liat aja ininya petunjuknya guys ya join discord terus udah gitu nanti di di sana tuh ada apa namanya ada tas tas gitu ya nanti gue buat video terpisah lah gitu ya temen-temennya mungkin ya ini yang gue aja baru garap nih guys jadi masih 100 ribuan orang yang nge-garap inget gak jaman gue waktu garap wormhole guys gue bilang ini wormhole kalau dibanding layer 0 itu cuma 70 orang banding berapa ratus ribu orang yang transaksi di sana nah ini masih 100 ribu lu jangan skip ini masih season 2 lagi ya garap guys redstone guys yuk ini masih masih keburu guys garapnya gimana ya nanti gue buat lagi lah video lagi ya kalau gue sekarang gue belum bersiapin juga bahannya dan kepanjangan gue rasa nah terus udah itu udah ini kan nge-bridge nih gue nge-bridge ke redstone nah gue tuh udah ada saldo sih di redstone ya nah udah deh udah deh ya nanti tinggal dilihat di redstone ini harus didaftarin nih redstone belum ada dia oh ada nih tuh nah udah masuk nih ya udah masuk belum ya pokoknya nanti harus dicek aja sama kalian sendiri ya hmm cara ngeceknya kan gampang nih text has bukan gimana ya ini redstone scanner ya pokoknya gitulah ya oke guys kerjain ya terus kalau kalian misalkan mau lihat lagi bisa di twitter gue linknya ya terus udah gitu kalau mau nanya-nanya ya join aja komunitas gue di discord atau di telegram ya oke sampai sini dulu videonya sampai jumpa lagi guys kemudian